Hai Sobat Usaha, saat ini tim sedang berada di Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Di tengah hirup pikung industri di Cikarang, pabrik di mana-mana, ternyata tidak sedikit orang yang memilih untuk berwirausaha. Salah satunya adalah teh ining, yang memutuskan untuk membuat rumah produksi kue tradisional. Banyaknya makanan-makanan viral dari dalam negeri maupun luar negeri, apakah Sobat tahu? Ada juga kue tradisional yang ternyata ikut viral, yaitu Cucur Sidonto. Halo, Kuntan, tukang Cucur Sidonto di mana-mana, teh ining? Oh, itu, kan, gungung, jalan-jalan, jalan, 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 jalan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini enak Cucur. Ya, pes asap ya. Nih, kesukaannya Cucur Sidonto. Cucur adalah makanan tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun Kue ini selalu kita jumpai di setiap acara-acara seperti hajatan, tasyakuran, dan lain-lain Kue berbahan dasar tepung beras dan gua merah ini saat ini bisa kita jumpai setiap hari Di rumah produksi, toko makanan, maupun pasar Tehining mulai usaha ini sejak tahun 2020 dan sudah menghasilkan banyak sekali cucur, konsumen, dan reseller Cita rasa cucur yang lezat membuat kue tehining mempunyai pelanggan setia dan terus bertambah setiap harinya Cucur sidonto bisa kita dapatkan di rumah produksi atau di reseller-reseller terdekat Cucur sidonto rasanya emang manisnya itu pas, legit, dan enak pokoknya Kalian wajib coba Awalnya saya konsumsi buat keluarga aja Ternyata cucur sidonto juga ada harga grosirnya Dari situ saya coba tawarin ke orang-orang dan mereka pada mau Akhirnya saya juga ikut jualin cucur sidonto Dan itu juga menghasilkan penghasilan tambahan buat keluarga saya Terima kasih cucur sidonto, mantap Halo Teh, maaf nih mengganggu Menurut Teteh gimana cucur sidonto? Iya, cucur sidonto ya Menurut saya sih dia paling is the best ya Awalnya saya gak suka Terus saya pas nyoba cucur sidonto Teteh ini Saya ketagihan Kalian wajib order ya Terima kasih ya Teh Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan saya Eliza Tadi kita bersama-sama udah menyaksikan cuplikan testimoni Dari kue cucur sidonto Nah, untuk saat ini Saya sudah berada di rumah owner Yang memproduksi cucur sidonto itu Oke, baiklah kita kenalan dulu ya Sama Tetehnya Assalamualaikum Teteh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, silahkan Teteh perkenalkan diri Hai, perkenalkan nama saya Dini Mariani Panggilan sehari-hari saya Teh Ining Saya sekarang di perusahaan berpindah bisnis cucur sidonto Teteh sekarang umur Teteh berapa? Aku sekarang 33 33 tahun Masih usia muda ya Masih produktif ya Boleh diceritain gak Teh Awal mula Teteh membuka usaha ini? Awal mulanya ya Awal mulanya ya dari ibu saya ya Awalnya Dan saya coba-coba buat testi gitu kan Ke teman-teman saya Lewat Whatsapp, FB Dan ternyata alhamdulillah Teman-teman saya semuanya pada suka Dan sampai sekarang Alhamdulillah berjalan Jadi di saat itu Teteh belum mencoba terjun langsung Maksudnya nih ibu Teteh ini kan ibu masih ada? Ada Ada, masih ada alhamdulillah ya Ibu kan memproduksi cucur nih Nah Teteh membantu mempromosikan atau gimana? Awal mulanya itu? Awal mulanya ya Awal mulanya iya Saya Karena kan dari ibu saya awalnya Memang banyak juga yang pesen ya Kebetulan saya juga jadi penasaran Saya ikutlah Mosting-mosting Dan ternyata teman-teman saya semuanya pada suka Dan sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sama ibu juga Kalau lagi banyak ya orderannya Iya Kalau lagi banyak Itu bagi-bagi Oke Kenapa sih Teteh nih? Kan mungkin ada beberapa nih yang penasaran ya teman-teman ya Kok namanya si Donto Teteh? Iya Memang banyak banget itu yang nanya Tentang masalah nama cucur si Donto Iya Cerita itu awalnya kenapa? Kok si Donto? Iya Itu sih memang spontan ya Iya Karena kan kita orang Sunda ya Karena kan Donto itu kan memang Apa sih? Bagus gitu Jadi artinya Jadi artinya dari si Donto ini Cantik Bagus Gitu Jadi diaplikasikan ke cucurnya Iya Jadi Iya itulah Cucur si Donto Iya oke Ini cucurnya ya Teteh? Iya Silahkan boleh coba Oke Saya cobain ya Ini tampilannya aja Udah cantik banget Emang Donto ya Teteh ya? Iya Kenapa dia Donto gitu? Dia tuh Lembut Iya Oke saya boleh coba ya Teteh ya Iya saya coba ya Bismillah Gimana? Manisnya pas Empuk ya? Empuk banget ya Ini boleh gak sih Teteh ceritain gak ininya? Apanya? Bahannya itu apa gitu loh? Bahannya sama aja kayak cucur biasa Gula merah sama tepung beras Teteh selama produksi ini mengalami kesulitan gak? Ya kesulitannya gitu ya Kalau pesanan banyak gitu Kan bikin cucur itu satu-satu loh Teteh Oh satu-satu digoreng itu satu-satu? Iya kadang kan kalau pesanan sampai di atas 500 itu Kadang-kadang kan customer saya udah pada dateng Ya belum lagi minta delip Kadang kan itu juga kan lama ngantri gitu kan Kesulitannya disitu sih Bikin dulu goreng satu-satu Dengan beberapa orderan yang banyak Ya kan itu kesulitannya Ya beberapa Tapi karena sudah terbiasa ya Ini kalau boleh tahu Kita bisa ngorder si Donto ini Dimana? Lewat apa? Oh ya sekarang kan jamannya sosmed ya Ya di sos apa? Di Facebook, FB ya Di Whatsapp juga Gitu di sosmed lah pokoknya ya Jadi sistemnya gimana Teteh? Buka dulu PO-nya apa gimana gitu? Aku biasa sih open PO dulu ya Open PO ya Open PO Maksudnya gak tiap hari banget gitu Iya Kalau tiap hari buat ya gitu juga lah pokoknya Bener-bener harus ekstra Sabar Buat sistem COD lah ya Sistem COD Bisa juga mungkin ya ngambil ke rumah Iya ada yang ngambil ke rumah juga COD juga Boleh tahu gak Teteh? Ini satu piece-nya itu berapa harganya? Beda-beda ya untuk harga yang pesen ratusan Ratusan itu dalam arti buat acara-acara gitu ya Semacam ulang tahun Selametan, hajatan gitu Itu beda harganya Beda harganya Terus yang eceran juga beda lagi harganya Yang buat saleser aku juga buat yang khusus juga lagi juga ada ya Berarti Teteh itu ada reseller juga? Ada Ada Oh beberapa memang dia membeli ke Teteh itu dengan partai besar Terus mereka jual-jualin Oh jadi bisa membantu juga ya Alhamdulillah sih ya Bisa penjualannya bisa lebih luas ya Bisa berbagi Rejeki ya Iya oke Nih menarik Ini kan kue basah ini banyak Teteh Yang saya tahu ya macamnya tuh banyak Kenapa sih kok Teteh pilih cucur? Pilih cucur ya Ya karena memang turunan dari orang tua saya juga ya Itu ya balik lagi ke tadi tuh ibu saya Ya pesenan juga banyak sih ya Kayak semacam kue-kue lain Kue basah yang lain maksudnya Jadi kita ya utamanya ya itu cucur Utamanya Fokusin Fokusnya itu cucur Tapi Teteh pernah juga buka orderan gitu Buka untuk mereka tuh pesen kue yang lain Seperti tadi kue Ali gitu ya Oh kue-kue lain gitu Kue lain gitu Pernah Pernah Kue Ali ada banyak pokoknya kue-kue yang buat hajatan Kue-kue basah gitu Iya tapi sekarang lebih fokus ke Ini cucur si donto Iya Terus apa sih perbedaan Teteh Cucur si donto dengan cucur yang lain Ya menarik gitu Ya kadang juga sih Ya kadang juga sih mungkin Beda-beda selera juga ya Tapi ya betul Memang aku Ini apa Yang aku rasa ini tau ini ya Cucur ini Walaupun sudah semaleman gitu Dia teksturnya gak bakal keras Oh iya tetep lembut Oh iya tetep lembut ya Ya lembut Biasanya tuh bisa berapa lama teh Kalau kita konsumsi ini kita pesen nih Ibaratnya Dia ada berapa jam Apa sehari dua hari gitu Berapa lamanya dia Tahan lama Tahan lamanya dia gitu ya Karena ini kan cucur ini kan Cemilan yang termasuknya kue basah Sudah sehari semalam juga Tetep sih ya Ini tuh gak bakal keras Gak merubah rasa Gak merubah rasa Kalau rasa kayaknya Mau tambah manis Tambah manis ya teh ya Oke Jadi saya juga rasain Enak teh Manisnya tuh dia tuh Ramah Gak terlalu manis gitu Untuk kita konsumsi sehari-hari ya Teteh kan ini tadi Udah dijelasin ya Bahwa Teteh ini Untuk marketing Teteh menggunakannya Sosial media Whatsapp gitu ya kan Dari mulut ke mulut Dari teman Saudara gitu Sehingga akhirnya Kue ini dikenal banyak orang Nah Yang Lebih Banyaknya itu Mereka itu Sehari itu Berapa teh Pesanan gitu Odara saya Saya Pernah ada orderan Sampai seribu piscis Cucur ya Dalam sehari Paling sedikit ya Paling 300 Paling sedikit Paling banyak itu Paling banyak kayak itu tadi Lebih dari gope Kemarin pokoknya Sampai ada pesan tuh Sehari seribu piscis Sehari seribu piscis Teteh kan itu Sendiri ya Ke handle Kalau memang Pesanan di atas 500 itu ya Saya ada yang bantuin juga Oh ada yang bantuin juga Ada yang bantuin Teteh juga membantu ya Alhamdulillah Pengalaman juga ya Untuk yang membantu Teteh ya Gitu Alhamdulillah Terus gimana nih Tanggapan dari orang tua Dan suami Tentang usaha ini Tentang usaha ini Cucur ya Ya dari Suami saya Orang tua saya Orang-orang terdekat saya Ya Men-support gitu kan Ya dia cuman Pesannya itu Ya jaga kesehatan aja Intinya ya Karena kan Pembuatan cucur ini Bener-bener Butuh tenaga ekstra Itu ya Satu-satu loh Satu-satu ya Padahal kan pesanan banyak Sampai Seharian Belum selesai Teteh Pernah gak Teteh mendapat Komentar negatif Komentar negatif Kalau saya Masih gak peduli ya Mau ada yang Ngomong Apa-apa gitu ya Terserah Karena gak menguntungkan juga sih ya Iya-iya Tetap berfokus ya Kalau saya tetap fokus sama usaha saya Apa sih namanya Bangga gitu ya Saya bisa Seperti ini gitu Usaha ini Ya intinya saya Intinya saya gak peduli sih Cibir-cibiran orang Ngomong apa Terserah Boleh tau gak teh Pas awal produksi itu Perhari itu Berapa Dan saat ini berapa Iya Pas awalnya itu ya Pas awal Puluhan lah ya Puluhan 50-60 gitu Terus semakin kesini Mereka udah pada tau rasanya Nambah tuh ratusan ya Dan pada akhirnya Sampai seribu Seribu Sehari itu Itu sehari Pernah itu sampai seribu sehari Wow Itu Pengerjaannya Gimana Sendiri Kalau sampai seribu itu Ya Adalah ya Dari ibu saya juga bantu Ada juga yang bantuin juga Dari temen saya Gitu ya Kalau seribu Kalau sendiri Gak sanggup Berarti Bisa buka lapangan juga ya Untuk teman Berbagi rejeki lah ya Itu Bisa diceritain gak teh Suka dan dukanya tuh Saat Jualan Si Donto ini Oh Suka Ya sukanya Beginilah ya Saya dikenal Banyak Apa Orang-orang yang Orang-orang luar gitu ya Yang pesan Yang pesan gitu Terus ya Dukanya ya Gitu Saat Pesenan banyak Kita belum Standby Ya orang udah pada nungguin Jadi saya jadi kasihannya ke Ini Customer saya Nih Teteh pernah gak Kasusnya kan gini Teteh kan open order ya Iya Teteh buka nih Di sosial media Di whatsapp Ada gak yang Teteh tuh udah close nih Tapi masih ada yang pesan teteh Masih terima atau gimana Solusinya tuh Kalau udah Banyak itu Banyak sering yang kayak gitu Sering ya Karena kita udah Tutup PO ya Udah tutup Tapi masih banyak banget Yang Masih order-order gitu ya Ya karena memang saya Apa sih Membatasi gitu kan Iya betul Sendiri juga gitu kan Kalau kebanyakan ya Bukannya saya menolak rejeki ya Keteteran ya Keteteran juga Jadi kasihan nanti yang udah pesan Betul Ternyata gak kebagian Karena Teteh mengutamakan kualitasnya Kualitas juga Jadi antisipasinya Solusinya adalah Mungkin Depending gitu ya Untuk teman-teman Yang memang Sudah Ada keterlambatan Memesan Oke Kita lanjut lagi Ini masih Banyak pertanyaan Mungkin teman-teman juga Penasaran ya Nih Bisa Ordernya tuh Dimana Gitu Terus Kalau memang Harus dateng Itu kemana Nanti akan Ada alamat Sama Facebook Facebook Sama Whatsapp Oke Teteh Bagaimana Teteh Menyikapi Persaingan Usaha Makanan Ringan Dengan Pembuat cucur Yang lain Atau Kue-kue Basah Lainnya Persaingan ya Ya karena kan Cucur ini kan Banyak ya Tapi saya Santai sih ya Karena Semua kan Emang sudah ada Porsinya Rejeki ya Makanya Lewat Cucur ini Saya bangga Gitu kan Bisa mengembangkan Bakat saya Sampai saat ini Dikenal banyak orang Teman-teman saya Oke itu Sikapnya itu tetap Santui Dan tetap berjalan Ya Teteh Santui aja sih Apa sih Teteh harapan Kedepannya Untuk Cucur si Donto ini Harapan saya Ya ingin lebih sukses lagi Tentunya ya Saya ingin Apa sih namanya Berbagi rejeki Maksudnya berbagi rejeki Saya ingin buka Toko Biar saya banyak Buka karyawan Semakin sukses lah Jadi kita kan Bisa berbagi rejeki Cucur si Donto ini Jadi setiap hari Teman-teman itu Bisa menikmati Cucur si Donto Gak ada lagi tuh Drama-drama Gak kebagiannya Dan ketinggalan order ya Karena sudah ada tokonya Nanti tuh harapannya Teteh Yang mudah-mudahan Terrealisasikan Bisa langsung ke toko Si Cucur Donto Iya betul Oke ini terakhir nih Pesan dan Pesan-pesan dia Untuk teman-teman Yang mungkin sekarang Lagi membuka usaha Atau yang baru Mau mulai usaha Untuk teman-teman Motivasinya Yang Buat teman-teman saya Yang punya usaha Kayak majem kue-kue Dan lainnya Intinya semangat ya Kita harus yakin Harus bisa Buat mengembangkan Bakat kita Gimana caranya Kita bisa sukses Tuh Pokoknya semangat Oke Terima kasih teman-teman Hari ini Saya sudah Bertemu langsung Dengan ordernya Terima kasih Sudah dijelaskan Bagaimana si Donto ini Hadir Dan lahir Dari awal Sampai sekarang Dikenal banyak orang ya Teteh ya Kesimpulannya ya Kita harus tetap Semangat Semangat Pokoknya Intinya Semangat Kita yakin Kita bisa Pokoknya jauh-jauh Dari kata Gengsi lah ya Iya betul Walaupun Masih muda Apalagi kan Gini Kita tuh Memfungsikan media sosial ya Teteh ya Whatsapp Facebook Jadi jangan gengsi Untuk terus posting Nah iya benar itu Abaikan mereka Yang mungkin Mencibir kita Gitu ya Menjelekan Ngapain sih Tiap hari dagang terus Sini Emak-emak Gitu kan Pokoknya Gitu Teteh Fokus Fokus Keyakinan kita Pasti bisa Gitu Kembangkan bakat kita Gitu Karena Apa yang kita bisa Belum tentu Orang juga bisa Terima kasih Teteh ini Untuk waktunya hari ini Ya terima kasih ya Teteh Elisa Sudah berbagi pengalaman Kepada teman-teman semua Semoga usaha Teteh ini Semakin lanjut Amin Oke kesimpulan untuk hari ini Adalah Kita harus yakin Dan jangan menyerah Kita harus tetap belajar Apalagi Untuk teman-teman Yang mungkin Mau Melintis karir Mau membuka usaha Cerita Teteh ini Semoga Menginspirasi kita semua Untuk teman-teman Yang mau order Cucur Sidonto Boleh di alamat Facebook Di fanpage Cucur Sidonto Atau lewat WA Whatsapp Ada di bawah sini Dan bisa juga Langsung datang Ke rumah produksinya Rumah Tee ini Ada di alamat Ganggewung Cicau Cikarang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax